selamat menikmati saya bisa lihat ini hampir di keseluruhan batang dan cabang dari bose ini dipenuhi dengan lungut kemudian dari gerak batang juga kurang bagus di awal posisi tanamnya seperti ini teman jadi ini dianggap sebagai cabang bawak dan ini untuk batang ke atas sehingga kelihatannya sangat tidak proporsional karena yang dijadikan sebagai cabang bawak ini lebih besar daripada batang ke atas seharusnya yang ke atas itu harus lebih besar daripada yang dibawa karena itu sebentar ini saya akan coba mengubah posisinya dan mengubah gerak dasarnya jadi nanti ini saya akan coba posisikan seperti ini dengan harapan nanti disini akan tumbuh tunas-tunas baru kemudian yang ini dipotong pendek saja supaya nanti jangan kaku seperti ini kemudian yang dibawah ini kita persiapkan nanti untuk ke bawah jadi nanti ini gayanya adalah setengah menggantung atau kayak air terjun kemudian selanjutnya akar yang seperti ini teman sebaiknya tidak perlu ada jadi lebih baik dihindari saja seperti ini karena justru membuat bose kita itu menjadi jelek kalau memang mau dijadikan sebagai tumpuan lebih baik cari akar yang dibawa seperti ini teman ini nanti yang kita jadikan sebagai penopang jadi kita arahkan nanti ke depan begini akarnya ini supaya nanti kesannya lebih kokoh tidak akan terjatuh ketika disini tumbuh rindang jadi inilah sebagai penopang kalau demikian teman itu nanti akan membuat tampilan bose kita itu menjadi sangat kokoh dan kuat artinya kesannya tidak akan mungkin terjatuh karena ada yang menopang akar ini nanti baik saya akan coba bersihkan ini teman dan disini saya sudah siapkan air dan sikat jadi harus dibersihkan teman bagaimanapun teman-teman memberikan pupuk yang banyak atau membuat media tanam yang sangat baik tetapi kalau dari bahannya sendiri yang kurang sehat itu tetap tidak akan bisa normal pertumbuhannya baik saya akan coba potong dulu baru saya bersihkan teman saya buka ini ya bisa nanti dibandingkan kesannya teman membiarkan seperti ini teman itu menjadi pekerjaan yang sia-sia karena tidak akan pernah bisa menjadi bose yang bagus jadi lebih baik dibersihkan kemudian diubah tampilannya ini sudah jadi teman kemudian akar yang di bawah ini kita buang jadi akar yang ini dibuang saja ini juga yang mengganggu ini jadi arus betul-betul dirapikan sebelum kita tanam mengolah bahan bose teman jangan setengah-setengah nah seperti ini juga menunggu peral ini sudah lama sekali ini tapi tidak ada perkembangan karena kurang sehat kemudian memang juga dari cara pemilihan gerak dasarnya ini kurang bagus sebaiknya nanti di pruning juga teman supaya mengurangi penguapan yang paling penting di dalam membosa itu teman di langkah awal seperti ini terutama pada posisi tanam karena itulah nantinya yang menjadi penentu daripada arah bose kita ke depan salah atau kurang bagus dari awal maka selamanya tidak akan pernah bagus jadi harus dibolak balik dari arah mana bagus tampilannya baru kita tanam selamat menikmati ini dulunya terlalu dekat disini fotonya teman sehingga ini susah berkembang dengan baik harusnya agak ke atas sedikit diberikan jarak kira-kira kurang lebih 1 cm atau setengah cm untuk proses perkembangan ini sekarang kita bersihkan nah ini penuh dengan lumut biar di pupuk terus ini tidak bakalan sehat teman karena memang batang yang kotor memosai itu harus rutin juga dibersihkan teman apalagi kalau di musim hujan terkadang tidak pernah kering itu akan menyebabkan tumbuhnya lumut-lumut pada kulit batang bonsai termasuk juga di cawan-cawan itu sampai di ranting kita bersihkan sebentar ini saya akan pecabatan juga selamat menikmati 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 selamat menikmati